Halo guys, selamat pagi Jumpa lagi, tetap sehat Ini kita berada di tengah-tengah pematang Pematangnya ini kemarin Kita memakai para kode klorida Sudah hampir 2-3 minggu Ini nampak Masih belum Subur untuk tumbuh-tumbuhnya Masih pendek, masih terlihat hitam Yaitu herpes dan para kode klorida Di pematang nampak Masih aman Dan mati rumput-rumputnya Belum tumbuh maksimal Kita bergeser ke sebelah kanan Yaitu milik kita yang sudah kita Lakukan perawatan, aplikasi Fungisida, insektisida Nutrisi, unsur haram makro Dan unsur haram mikro Semua yang dibutuhkan tanaman Kita aplikasikan, kita perkecil Karena kondisi tanaman agak sakit Untuk yang peta atas ini Seperti ini posisinya Ini mulai ada perkembangan-perkembangan positif Kemudian kita bergeser Ke sebelah Kiri gas di mana sebelah kiri ini adalah juga varitas trisakti Varitas trisakti ini selisih tanamnya 5 hari Duluan yang milik kita sebelah kanan Yang sebelah kiri ini yaitu milik tetangga kita Ini dikondisikan pupuknya Mas ya juga dua kali kalau gak salahnya Sudah dua kali Ini dikondisikan juga kemarin untuk rumput-rumputnya Yang nampak lebat Nampak berjubel di tengah-tengah pematangnya Ini sudah-sudah dibersihkan Ini jarak tanamnya yaitu sekitar umum 25-25 Kalau milik kita yaitu jarak tanam sejaragawa Ini nampak jarak tanam biasa Yang sudah dikondisikan sudah bersih Ini terlihat kondisi sangat berair Sangat full air Tidak bisa untuk menguras habis Karena alirannya tergantung aliran airnya ini Selalu mengalir di dekat dengan irigasinya Nah wadah kejauhan Yang penting trisakti ini mulai dari kecil Bila dibandingkan dengan MR Nampak kuning tumbuhnya sulit Ini kuningnya tidak Tapi terlihat untuk melengkung daunnya yang sulit gas kemarin Ini sudah dikondisikan perawatan Pemakaian osrok Juga mengumpukan Juga penyiangan Intinya sudah dimaksimalkan untuk perkembangannya Karena beda pemilik gas ini Kita tidak Membedakan baik buruknya Yang penting sudah dirawat sudah bagus Kalau milik kita Kita praktekan Apa yang kita tahu Apa yang kita pelajari Yang dulu kita pernah Sekolah Yang pernah dapat ilmu dari Pemimpin dari Guru-guru kita yang di pertanian Terlihat Sebelah kiri Ini di depan kita Sebelah kirinya Yaitu ini kita di tengah Pematang Sebelah kirinya ini Perawatan Pia Pertani pada umumnya Kemudian sebelah kanan Yaitu milik kita Terisakti yang selisih 5 hari Bila dibanding Dengan Milik tetangga kita Diberikirkan milik tetangga kita Antara umur 40 Milik kita antara 45 Nampak seperti ini Perkembangannya Ini dikondisikan untuk Yang atas Yaitu Dua petak Petak 1 Petak 2 Ini karena kondisinya air Yang mengecembung Sulit dikuras Akhirnya Pertumbuhnya juga Terhambat untuk Valitas Terisakti Maupun Valitas yang lain Karena Kondisi di dalam tanah Juga terlalu asam Angkar-angkar tidak Bisa merekah Menyeram Meskipun Tidak maksimal Nampak dikijauan Sudah tertutup Untuk Pelengkuan-lengkuan daun Di kiri jalan Kiri kanannya Kurang lebih gitu Nanti kita Review terus Untuk perkembangan Berikutnya